Intro Pelaku HR 41 tahun warga asal Sumbawa hanya bisa pasrah setelah Satuan Resurse Kriminal Polres Lombok Barat menangkapnya di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur saat Hendra akan membawa kendaraan hasil curiannya ke Pulau Sumbawa Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP Priuh Suhartono mengatakan dalam kasus ini pelaku HR tidak sendiri melainkan ada dua pelaku lainnya masing-masing sebagai pemetik dan pembawa kendaraan curian tersebut Jadi ada pelaku namanya inisialnya si GP GP ini dia langsung mengoper pada DR DR ini menyuruh yang pelaku kita amankan ini si HR ini untuk membawa ke Sumbawa jadi kemungkinan besar ini kalau untuk pemetiknya adalah si GP ini Petugas terpaksa menghadiahkan timah panas di bagian kaki pelaku karena melawan saat ditangkap petugas Selain itu, petugas menemukan STNK palsu yang digunakan pelaku untuk membawa kendaraan ke Pulau Sumbawa Hingga saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya Dari Lombok Barat, Tim Liputan Dement TV melaporkan